Saudara seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur, tega menjual istrinya sebagai pekerja seks komersial. Pelaku beralasan, uang tersebut digunakan untuk membeli susu anak dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Polresta Samarinda mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang melalui kerjasama antara Polsek Palaran dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Ada tiga orang yang ditangkap, dua di antaranya berinisial JI dan RA, warga asal Kalimantan Selatan, yang ditangkap personil Polsek Kawasan Pelabuhan. Dan satu pelaku berinisial SA asal Sulawesi Selatan ditangkap personil Posek Palaran. Wakap Polresta Samarinda, AKBP Eko Budianto menuturkan, kedua kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut beraksi menggunakan aplikasi micet. Lokasi transaksi terjadi di berbagai tempat seperti guesthouse dan hotel. Namun, salah satu pelaku TPPO berinisial JI asal Banjarmasin, ternyata tega menjual istrinya sendiri ke pria hidung belang. JI mengaku, uang hasil menjual istri sebagai PSK untuk membeli susu anak, popok, dan kebutuhan sehari-hari. Apa modusnya dia menjual istrinya, Pak? Awalnya menggunakan micet, karena suami istrinya ini memang berasal dari dua kera, tempatnya di banyak pasien, memang berikana mau ke Samarinda ini untuk mencari keuntungan, karena keuntungan dari siwaran pemimpin, memperkenalkan itu istrinya. Sekitar sudah dua bulan atau tiga bulan sudah di Samarinda ini. Jawa ini memperkenalkan micet, langsung ditawarkan ke beberapa penjajat cinta. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa sejumlah uang, alat kontrasepsi, dan beberapa unit handphone yang digunakan untuk transaksi prostitusi. Akibat perbuatannya, mereka dijerat undang-undang tindak pidana perdagangan orang dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.